Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Garut tahun 2023 Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Ademana Din MPD, Kepala Bidang SD Suryana MPD Kasih Kelembagaan dan Kesiswaan Dina Amalia Pitria SE Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Dr. Herawati SSMA Ketua Yayasan Al Musadadiyah, Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin M. Eng Ketua PGRI, Dewan Pendidikan, Para Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Korwas SD, Penilik dan Para Kepala Sekolah, Guru serta Para Peserta Didik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam sambutannya menegaskan Agar para juri pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu ini Lebih memperhatikan kualitas peserta lomba daripada aksesoris Tidak ada lagi yang saya ucapkan terima kasih pada semuanya Ini adalah buah pendidikan yang diawali dengan hati yang positif terhadap pendidikan Jadi, Guru Pepala Sekolah itu memberi contoh Ulangkan yang siapa-lomba, Maidana, lupa gerana ganeng Ulangiyuhan, Maidana, anuiyuhan Sebetulnya tidak begitu Jangan hanya pandai menyuruh, tapi mencoba untuk memberi contoh pada anak Kami, Penggara Garut, Dinas Pendidikan dalam menanggarkan semua kegiatan ini Malahan diperubahan, ditambah masing-masing, kalau nggak salah, Pakat ini 75 juta Ini sudah ada, khusus untuk ketingkat provinsi nanti Jangan sampai, saya akan mencoba menghormati kegigihan semua peserta dari 42 kecamatan Yaitu 528 peserta Saya akan mencoba belajar menghormati orang lain Sebab, yang dari Kalego berangkatnya kemarin Yang dari Selatan kemarin, dari Selatan kemarin, dari Utara kemarin Itu adalah bentuk perjuangan Tolong pada Dewan Juri, bentuk dari perjuangan Kawan-kawan kita semua Anak-anak kita semua Jangan dianggap ente Tolong gara-gara, senang, na, coklo, baju, na, goreng Tapi seorang anak alus Itu jadi juara Gendir urusan pakaian, malah itu urusan subtansi Ya, ya mohon Para Dewan Juri Jangan jadi penghianat Jangan jadi orang-orang yang doli Itu terhadap anak-anak kita Jadi Juri Yang doang asal dari kecamatan itu Profesionalisme yang dikedapankan Bukan kedekatan, bukan kemauan Salah satu kali lagi, mohon Para Dewan Juri Tolong Bismillah, dirakir, saya membagi kita semua Bahwa kita bukan mencari juara Tapi ingin mencari jati diri dari bahasa itu Dari bahasa Ibu Sehingga anak-anak merasakan dihargai Sekecil apapun Perjuangan dari anak-anak kita itu Beri penghargaan Satu kali lagi, Juri jangan jadi pengkhianat Saya mohon Lihat dari sisi perjuangannya Utanakan kualitas Pakaian Sepatu dan setelah Bukan dijadikan subtansi Untuk anak itu menang Tapi betul-betul dari sisi kualitas Itu yang saya inginkan Kalau ada kekurangan nanti kebukan provinsi Maka kita yang harus memperbaiki Dari sisi aksesorisnya Jangan sampai Aksesoris mengalahkan segalanya Tidak begitu Tidak begitu pola pikirnya Jadi saya mohon kepada semua panitia Ingatkan Pada semua Dewan Juli Pak Kabir Tolong Pola pikirnya tidak begitu Pola pikirnya tidak begitu Dari utara ke Garut Itu bukan hal yang Murah kita berangkat Di sela-sela peruangan sekolah Tidak ada Nanyuk na hutan Kali ini Kak Garut Nanyuk na hutan Begitu Cair bos dibayar Diakui bosnya Sakowetan Begitu Makanya untuk itu Batik Akowetan lain batik Sakane Batik mahal Batik mahal Makanya Tolong serius Ini pelaksanaan Pak Ketua Yayasan Sangat luar biasa Memberikan ini tempat Pada kita Tanpa harus dibayar Mudah-mudahan Beliau tetap sehat Tetap kuat Dan Dijawah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dicita-citakan Saya bangga dengan Yayasan Musadadiyah Yang Telah mengawal pendidikan Dari Tingkat Dasar Sampai ke tingkat Pendulian Bagi Untuk itu Ada amanan Dari beberapa Sekolah Pandasah Sanawiyah Sahar Amu juara Satu Dua Tiga Gratis Masuk Sanawiyah Jadi nanti Dipersilahkan Namun Teruskan dia Ditarik Jadi kasih Bukulim Dua kali Teman-teman Selanjutnya Terima kasih Saya Amin Saya Selamat Biasa Dari Jauh Juh Hari Demikian Wisnu Ida Nur Rudi Hadiana Tidak Sub indo by broth3rmax